Halo, jadi kali ini saya akan membuat doodle, nah disini itu saya sudah membuat sketsannya dan itu saya menggunakan pensil mekanik nah ini saya membuat nama wahyu disini nah nanti saya akan coba untuk berbagi tips ketika saya membuat doodle ya nah sekarang saatnya saya akan tebalin oke, saya akan menggunakan pake spidul ya disini kita pake spidul kecil aja yang ini jadi ini saya buat dulu tangan kucingnya ya biar overlap seperti ini jadi dia kayak memegang nama wahyu gitu dan ini tuh kayak saya buat frame ya saya buat frame gitu nah sekarang saya akan membuat nama wahyu ini saya buat sesuai komentar ya jadi saya ambil dari komen teman-teman namanya nah seperti ini disini saya akan membuat dulu garis oke sekarang saya sudah membuat garis saatnya saya akan mau tebalin satu per satu karakternya nah disini ini saya akan membuat karakter kucing yang ini lalu ini kupingnya ya saya turunin ke bawah nanti saya akan bagi tutorial secara detail secara membuat doodle seperti ini ya sebenarnya gambar doodle itu gampang ya matanya sederhana aja ya matanya nah sekarang kita pindah disini nih ini saya akan gambar karakter panda ini kupingnya saya blok dulu semuanya seperti ini ada hitam dan ini matanya ingat ya kalau panda itu buat matanya itu besar ya dan jangan lupa dikasih cahaya dan cahayanya itu harus dua ya atau enggak lebih dari dua soalnya kalau kalian tidak kasih cahaya gambarnya aneh kan terlihat aneh lalu disini lindungnya nah biasanya itu saya kasih garis-garis kayak gini nih oke sekarang kita sudah membuat dua karakter sekarang kita akan tebalin untuk di bagian tengah nah biar gambar kalian itu simetris kayak sejajar gitu usahakan di tengah-tengahnya nih kita tambahkan satu karakter lagi nah ini terserah kalian mau gambar apa disini saya gambar kayak paduan kucing gitu lah dia tau ini namanya apa gitu mau dibilang kelinci juga enggak seperti ini ya ini mulutnya untuk matanya itu kita buat si derhana aja seperti itu ya nah sekarang kita lanjut lagi nih kita lanjut lagi bagian atas saya akan buat bulatan lagi untuk mulutnya itu seperti huruf W kayak gini matanya saya akan buat lebih besar saya tambahkan cahaya lalu saya gelapin saya tambahkan cahaya kita gelapin lagi oke seperti ini nah ini saya akan buat lagi disini seperti itu disini saya akan tambahkan kelinci ini saya buatnya itu random ya tambahkan lagi bagian dalam oke kita tambahkan hidungnya matanya menutup menutup dua-duanya oke seperti itu sekarang kita lanjut lagi untuk bagian atas nih pokoknya cara gambarnya itu teman-teman seperti itu ya usahakan harus di jajar nah ini saya akan mungkin gambar beruang aja kali kupingnya ya beruang itu kan ada dua kita buat dua garis gini lalu ini hidungnya mulutnya tambahkan lagi matanya mata kiri dan mata kanannya oke sekarang kita tambahkan lagi ini ini sabar saya akan buat love dulu biar gak terlalu kosong ya kuping mulutnya giginya ini kelihatan gigi gitu matanya oke sekarang kita lanjut lagi untuk disini nanti saya akan kasih tutorial cara buat yang lebih biar buat teman-teman lebih mengerti ya nanti kita akan buat tutorialnya kalau emang ada yang mau ya matanya ini gambar kayak gini sebenarnya random aja sih teman-teman ya bebas gitu yang penting kalian bisa tahu penempatannya ya oke sekarang kita lanjut lagi disini ini saya buat bentuk awan dia itu kayak mengeluarkan lidah gitu matanya udah disini tambahkan lagi dan disini saya akan gelapin aja oke seperti itu disini disini kita buat mulutnya terbuka lagi menutup gitu ini kita buat lagi satu ini kupingnya itu keluar dari bingkai jadi biar ada variasi teman-teman harus kayak gini ya harus kreatif gitu lah kita gelapin lagi untuk bagian disini nah karena disini sudah tidak ada karakternya saya gelapin aja kalau kalian bertanya itu pakai spidol apa ini spidol kecil ya yang biasa dijual di tempat fotocopy teman-teman juga bisa kok beli harganya yang 2000an gitu ya oke sekarang kita sudah selesai oh iya belum mulutnya saya buat terbuka aja mulutnya oke sekarang kita sudah selesai membuat doodle ya teman-teman cuman ini kan masih belum rapi nih ya sekarang saatnya kita rapiin dulu oke sekarang saya akan tebalin dulu gambarnya biar lebih bagus ya pertama namanya dulu kenapa harus ditebalin namanya ini biar menjadi titik perhatian oke sekarang saatnya saya akan diwarnai nah warna yang saya pakai disini adalah touch marker ya ini dia teman-teman jadi kita mulai dulu menggunakan warna hijau dulu saya mulai dulu dari namanya ya she collects flowers and chases butterflies and dreams of adventures under open skies with a whistle and a cheer she goes wherever she pleases spreading joy and laughter with her silly little sneezes at night when the stars begin to twinkle bright Polly Wolly Doodle finds a cozy spot to rest with the Polly Wolly Doodle all day long skipping and hopping with a merry song she's a happy little thing with the twinkle in her eye making everyone dan sekarang sudah selesai nah ini dia teman-teman kalau dikasih frame cantik kan oh iya saya juga open order ya oke mungkin video kali ini cukup sampai disini sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye she's a